Intro Didukung oleh Top Coffee Kami ini kita Kopinya orang Indonesia Beli 2 gratis 1 Kembali di Top News Sungai atau kali yang mengalir di Jakarta semakin sempit Terdesak permukiman liar Tapi anehnya Sekalipun liar dan melanggar peraturan Warga di Bantaran Kali membayar pajak Bagaimana memindahkan 33 3.000 keluarga yang menghuni Bantaran Kali di Jakarta Benarkah Pemprov DKI Jakarta akan melapor Ke polisi jika penghuni Bantaran Kali Tidak mau pindah Inilah news track pekan ini memenahi Bantaran Sungai Awal tahun ini Jakarta kembali di Kepung Banjir Permasalahan ibu kota yang satu ini belum terselesaikan Meski Jakarta telah berganti-ganti ke pemimpinan Kampung Pulau adalah salah satu kawasan yang menjadi langganan banjir ketika musim penghujan datang Bagaimana tidak kawasan ini terletak di Bantaran Sungai Ciliwung yang seharusnya terbebas dari permukiman warga Warga yang berada di Bantaran Kali Ciliwung ini sudah tinggal selama puluhan tahun Meski banjir mengancam namun mereka tetap bertahan dengan berbagai alasan Dan ini hanya salah satu dari 13 kali di Jakarta yang bantarannya juga sudah beralih fungsi Jika dibiarkan, kapan Jakarta dan warganya akan bebas dari banjir? 13 sungai besar yang melalui Jakarta kini telah menyempit dan beberapa bahkan menjadi dangkal Karena permukiman yang terus meluas menggerus bibir sungai Derasnya arus urbanisasi membuat sejumlah warga yang tidak memiliki tempat tinggal Menjadikan wilayah Bantaran sebagai pilihan istana mereka Padahal dalam sejumlah peraturan, sepanjang daerah aliran sungai terdapat larangan Dan batasan jarak antara bibir sungai dengan berdirinya suatu bangunan Kalau kita bicara lebar sungai teruklah 50 meter gitu Maka sempadan sungai atau Bantaran Kali lebarnya setengah dari lebar sungai tadi Teruklah 25 meter di kiri dan kanan Itu harusnya bebas dari bangunan Nah, kalau melihat secara seperti itu artinya ada pembiaran sistematis ya Dari pemprov DKI selama berpuluh-puluh tahun Sehingga yang kita rasakan sekarang akibat ketidaktegasan pemerintah Provinsi DKI dalam mengendalikan dan juga menegakkan aturan Terhadap Bantaran maupun sembahkan sungai tersebut Jarak bibir sungai hingga garis sempadan ini bisa bervariasi Tergantung lebar sungainya sendiri Dalam perencanaan ideal sebuah kawasan pinggir sungai Seharusnya terdapat area Bantaran sebagai area genangan Ketika sungai meluap lalu dilanjutkan dengan area tanggul Dan terakhir area penghijauan yang dikenal sebagai batas area sempadan Di garis area sempadan inilah warga diperbolehkan mendirikan bangunan Padatnya permukiman di Bantaran sungai bukan hanya merusak pemandangan dan keindahan sungai Namun juga merusak fungsi dan struktur dasar area Greenbelt Yang sudah dirancang dalam rencana hidup Jakarta tahun 1965 hingga 1985 Yaitu ruang terbuka hijau sebesar 37,2 persen dari luas total Jakarta Hilangnya serta beralih fungsinya tiga area ini Di kawasan 13 sungai besar yang melintas di Jakarta Juga disayangkan oleh Kristi Damayanti, seorang perancang kota Aturan sungai itu butuh tempat untuk das daerah aliran sungai Itu salah satunya adalah untuk penyerapan Jadi kalau misalnya sungai meluap Salah satunya dia bisa tidak langsung masuk ke daerah hunian Tapi terserap di Bantaran sungai itu Banjir besar yang telah bertahun-tahun melanda Jakarta Membuat pemerintah Provinsi DKI mulai serius menangani masalah ini Mulai dari normalisasi kanal banjir, pengerukan sungai Hingga rencana pemindahan seluruh warga yang berada di Bantaran ke rumah susun Setidaknya ada 33 ribu keluarga yang kini menempati Bantaran sungai Menurut Basuki, rencana pemindahan warga ini tidak mudah Warga masih bertahan memperjuangkan ganti rugi Karena ternyata mereka juga membayar pajak atas penggunaan yang berdiri di area terlarang ini Nah sekarang kita pakai pola, masukkan ke rumah susun, kita kasih KTP Kita akan bantu KTP, DKI Jadi nanti semua orang yang tinggal di rumah susun, KTP-nya sesuai dengan rumah susun Nah persoalannya kan persepsi masyarakat kan udah puluhan tahun Salah nih, kalau itu kamu harus ganti uang Kalau ganti uang 1 meter 3 juta kan gak lucu Nah saya bilang, kita lihat deh, kalau memang udah lama Ada dana, ya kita kasihan kasih saja Tapi kalau memang yang baru-baru yang macam-macam Saya pikir mesti berlapis lah, bukan cuma P2B bongkar rumah mereka lagi Kita mau lapor ke polisi, penyerobotan tanah aja lah gitu Kayaknya warga gak mau mereka gitu kan Coba berusaha untuk rumah deret supaya belah itu gak kelahan kampungnya gitu Sesuai dengan pemerintah aja lah, gimana kita nurut aja ya kan Tapi lebih enak lagi sih Kita ganti rugi aja lah, nyari rumah-rumah di pinggir-pinggir Jakarta ya kan Sebab kita kan banyak anak, cucu Indah dari sini saya mau Kan kasih deh rumah yang layak gitu Terus kita jauh-jauh, gak mau, saya maunya di daerah sini juga Oleh karena itu, Basuki mengatakan Pemprov DKI Jakarta mendirikan rumah susun Sebagai solusi penggantian lahan mereka Rumah susun dinilai hanya sebagai satu-satunya solusi oleh Basuki Dengan perkiraan pembangunan 5.000 unit rumah susun per tahun Maka idealnya akan diperlukan waktu 6 tahun Untuk memindahkan seluruh kepala keluarga yang berada di bantaran sungai ini Mampu atau tidaknya sungai dan kali di Jakarta untuk kembali pada masa kejayaannya Kini hanya tergantung pada pemerintah daerah dan pemerintah pusat Yang bisa bekerja sama dengan warga Dan apapun, solusi yang diberikan oleh pemerintah Yang pasti, banjir di ibu kota harus diatasi Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV